Kita akan membahas 3 hal penting belajar anatomi untuk pemula yang bisa langsung kamu praktekkan sekarang juga di rumah. Tidak peduli kalian mau menggambar style apapun, mau manga, amerika, marvel, realis, dan macam-macam lain, video ini untuk kalian. Halo matkabar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Jika ini pertama kalinya kalian disini, kalian pemula dalam menggambar, kalian ingin tahu banyak hal soal menggambar, dan kalian ingin belajar gambar yang benar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol bell-nya. Nah, jangan lupa share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna, dan pastikan tekan tombol jempol ke atas, dan mari kita diskusi di kolom komentar, mari kita jadikan channel ini menjadi komunitas yang positif. Belajar menggambar, untuk pemula gak akan jauh-jauh, ujung-ujungnya kita akan ketemu sama hal ini. Sebuah hal yang kadang-kadang jadi momok mengerikan untuk pemula. Hal yang bikin pusing buat pemula, dan kalau salah belajarnya maka bikin jadi frustasi, dan ujung-ujungnya ya jadi malah-males gambar. Jadinya ya mendingan rebahan. Kali ini, saya akan share ke kalian 3 hal penting yang wajib, benar-benar wajib buat pemula, yang harus tahu ketika menggambar anatomi. Kalau kalian pengen nonton video ini sambil menggambar bareng, boleh-boleh aja, silahkan pause video ini sekarang, dan siapkan kertas, pensil, dan macem-macem. Mau cemilan boleh, minuman boleh, dan yang jelas, coba cari tempat yang nyaman untuk ikutin, untuk menonton video ini, untuk kalian bisa gambar bareng. Kalau sudah, mari kita langsung aja bahas tentang 3 hal penting menggambar anatomi yang pemula wajib tahu. Yang pertama, mulailah dari menggambar pose-pose yang sederhana. Jebakan Batman pemula, biasanya ketika pertama kali menggambar anatomi, karena ingin buru-buru kayak idolanya, biasanya langsung pengen pakai pose-pose menggambar pose-pose itu yang rumit-rumit. Pengennya posonya itu sebawah seperti para idolanya yang udah bertahun-tahun menggambar. Padahal, untuk menggambar pose yang rumit, itu butuh lebih dari sekedar jam terbang. Di situ kalian butuh pengetahuan, di situ kalian butuh wawasan kalian soal storytelling, soal otot, soal macem-macem. Nah, di sini penting untuk memula, ketika pertama kali ingin masuk ke belajar menggambar anatomi seperti ini, kalian coba gambarlah, mulai menggambar dengan pose-pose yang sangat sederhana. Nah, misal pose-pose orang yang sedang berdiri, pose-pose orang yang sedang duduk, pose-pose sehari-hari aja, coba kalian gambar. Nah, di situ kalian coba gambarkannya juga gak usah menggambar penuh dengan otot-otot gitu ya. Coba kalian gambar dulu garis bahasa tubuhnya, yang dalam bahasa Inggris namanya gestur. Di situ kalian coba tangkep gerakannya, tangkep siluetnya. Nah, kalian bisa mulai dari situ, coba kalian gak usah takut untuk menggambar jelek. Kalian buatlah gambar sesuai apa yang kalian lihat, dan kalian coba perhatikan apakah pose yang sudah kalian buat itu sesuai dengan cerita yang pengen kalian sampaikan. Misalnya, kalian menggambar orang lagi berdiri, kalian pengen orangnya ini seolah-olah sedang marah. Nah, apakah gambar yang kalian buat itu terlihat sedang marah? Nah, ini penting banget ya. Karena gini, ketika kalian menggambar di awal itu menggambar pose, fokusnya kalian ingin menggambar pose yang sangat sulit dan penuh dengan detail, akibatnya ketika hasilnya gambarnya itu nanti gak sesuai sama maunya kalian, ujung-ujungnya kalian akan nemes, akan demotivasi, motivasi kalian akan hancur. Ketika gak sesuai harapan, kalian akan menjadi malah justru ujung-ujungnya malah berhenti menggambar. Nah, di sini saran saya adalah coba deh, kalian ketika menggambar pose, mulailah dari menggambar pose-pose sederhana. Coba kalian ikutin aja gambar saya ini berikut ini, garis-garis sederhana. Kalian bisa ikutin di sini, kalian bisa sambil belajar menggambar barang juga, kalian bisa menggambar di rumah sambil nonton video ini, ikutin garis-garis yang saya buat. Nah, di sini kalau kalian lihat, garis-garis yang saya buat itu cenderung kasar ya. Bahkan cenderung kayak misalnya pas saya bikin jari-jari itu, jari-jarinya gak kelihatan kayak jari beneran, tapi rasanya itu kayak ada jarinya. Rasanya itu kayak orangnya lagi beneran berdiri. Nah, di sini pemula saya sarankan sering-seringlah menggambar seperti ini. Sering-seringlah menggambar gerakan badan yang simple aja tuh, mbak. Dan gak masalah kalau kalian harus menghapus gambar kalian ya. Pemula biasanya karena pengennya itu buru-buru, pengen jadi bagus, jadinya malah kayak anti menggunakan penghapus. Ini penting banget, kalau memang salah ya dihapus. Kalau memang kurang tepat ya direvisi. Kalau memang kalian gak berkembang ya belajar. Hal penting kedua ketika belajar anatomi untuk pemula adalah ulang, ulang, dan ulang lagi. Di sini artinya, kalian harus banyak sekali melakukan pengulangan, banyak sekali melakukan repetisi. Yang ini artinya juga, kalian akan berjam-jam menggambar hal yang itu-itu saja. Nah, di sini sering banget ya saya melihat pemula itu merasa mentok di satu hal, tapi di satu sisi tidak mau juga menyisihkan waktu untuk menajamkan yang dia merasa kurang di situ. Nah, untuk menggambar sebenarnya ada satu hal yang wajib beneran kalian paham ketika anatomi ini menjadi pusat perhatian kalian, menjadi fokus dari perkembangan kalian. yaitu di anatomi, kalian gak bisa menggantungkan dengan perasaan. Ketika menggambar anatomi, kalian gak bisa cuma mengandalkan feeling, cuma mengandalkan kalian sekedar nyonto. Di anatomi, kalian harus hafal juga. Kalau misalnya kalian merasa, ah aku mau kuliah di cafe aja ah biar gak ada hafalan, biar gak ada matematika, gak ada hitung-hitungan. Nah, di sini rata-rata yang salah ya di situ, menganggap bahwa ketika belajar gambar itu dipikirnya gampang, ketika belajar desain, masuk di cafe itu gampang. Karena kenyataannya gak segampang itu. Belajar menggambar juga harus ada hitung-hitungannya, ada hafalannya, ada banyak teori dan wawasan yang harus dikembangkan. Di sini, di poin kedua ini, sekali lagi saya ingatkan untuk kalian adalah, kalian harus paham pentingnya pengulangan. Jadi, gambar itu bukan tentang bagaimana kalian selalu menggambar sesuatu yang baru setiap saat ya. Kalian juga harus fokus juga untuk menggambar satu hal terus-menerus sambil terus dikembangkan. Kalau kalian lihat yang sedang saya lakukan adalah, saya menggambar pose yang hampir sama secara terus-menerus. Saya sudah mungkin ribuan kali menggambar hal seperti ini, makanya posenya terlihat menarik. Saya menggambarnya terlihat enak sekali. Sedangkan mungkin untuk kalian yang baru pertama kali menggambar pose seperti ini, mungkin akan sangat kesulitan. Dan itu tidak apa-apa, karena kalian memang sedang belajar. Kalian itu pemula dan sedang belajar. Ketika pemula dan sedang belajar menemukan kesulitan, menemukan hambatan, dan akhirnya proses belajarnya atau proses menggambarnya itu menjadi lama, itu amat sangat normal. Justru, yang aneh itu adalah ketika kalian pemula, kalian baru belajar, tapi tiba-tiba sudah langsung jago. Tiba-tiba begitu menggambar itu langsung jadi keren banget. Itu perlu dicurigai. Jangan-jangan kalian adalah titisan atau reinkarnasi dari Da Vinci ya. Tapi, sepertinya saya belum pernah ketemu titisan Da Vinci. Tapi mungkin kalau ada yang kalian titisan Da Vinci, silahkan tulis di kolom komen. Metode pengulangan ini sangat efektif sebenarnya untuk belajar apapun ya. Sama seperti misalnya kalian belajar main musik, belajar main gitar, belajar main piano, pengulangan itu memegang peranan penting untuk permainan kalian, untuk pengembangan skill kalian. Pengulangan itu pada dasarnya nggak cuma menguatkan memori otot, tapi juga akan memperkuat kecepatan kalian. Nggak cuma kecepatan berkaryanya atau kecepatan menggabarnya, tapi juga kecepatan respon, kecepatan kalian berpikir, kecepatan kalian untuk menentukan keputusan. Nah, di sini kalau memang kalian misalnya melihat ada seseorang yang gambarnya cepat banget, yang nggak kalian lihat adalah biasanya pemula itu nggak mau melihat atau luput melihat jam-jam, ribuan jam, ratusan jam yang si profesional itu habiskan atau orang yang menurut kalian jago gambar ini habiskan untuk cuma menggambar itu-itu aja. Nah, di sini coba deh, kalau kalian memang pengen benar-benar berkembang di belajar anatomi ini, coba fokusin untuk kalian mengulang-ulang, untuk kalian melakukan pengulangan. Jangan cuma sekedar nyontoh. Coba kalian misalnya, di sini saya kasih beberapa contoh, coba kalian contoh aja dulu, habis itu kalian ulang-ulang terus. Dengan demikian, setiap pengulangan yang kalian lakukan pada dasarnya, kalian sedang mengembangkan yang namanya visual library. Jadi perpustakaan visual yang sedang kalian bangun di otak kalian. Semakin banyak visual yang kalian letakkan di otak kalian, yang kalian tabung di otak kalian, yang kalian simpan di dalam visual library, otomatis ya, seperti yang tadi saya bilang, kalian akan semakin cepat gambar, semakin cepat mengambil keputusan, kalian akan semakin kreatif, kalian akan semakin bisa kepikiran untuk menggambar banyak hal, kalian akan semakin bisa, cuma bisa bayangin doang, sorry, cuma bayangin doang, tapi begitu coret-coret langsung jadi. Sedangkan, untuk kalian saat ini kan, sebaliknya, kalian bayangkan kalian itu udah bagus banget, kalian membayangkan, menggambar yang sangat ultra keren banget, tapi begitu dicoret di kertas, jadinya apa? Jadinya ampas. Nah, kenapa? Ya, karena kalian kurang pengulangannya, kalian kurang jam terbang, kalian masih kurang lagi untuk mengulang-ulang, pengulangan itu penting. Sekali lagi, pengulangan itu penting. Bagian ketiga adalah, jika kalian merasa kesulitan menggambar pose yang full badan, di mana kalian merasa kesulitan menggambar dari ujung kepala sampai ujung kaki, walaupun itu dalam pose yang sederhana, saya sarankan coba kuasai dulu per bagian kecil. Nggak usah bagus-bagus, nggak usah anatominya sampai realis banget, nggak usah berbentuknya itu super detail, cukup berbentuk secukupnya aja, biar kalian bisa paham ini pada dasarnya bentuknya seperti apa. Dan bisa aja kalian fokus kesulitannya aja juga nggak apa-apa. Di sini saya kasih lihat beberapa contoh yang bisa kalian tiru sebenarnya. Nah, kalau misalnya kalian merasa kesulitan membuat badan, coba kalian belajar gambar tangannya dulu aja. Nggak usah sampai detail perjarinya, tapi coba bentuknya aja udah yang bagus. Coba kalian kuasai bentuknya dulu. Misalnya kalian kesulitan membuat bagian bawah tubuh, coba kalian pecah dulu, kalian hafalkan, kalian ulang berkali-kali gambar kakinya. Coba kalian fokus ke kakinya, gambar satu-satu. Begitu pula, misalnya kalian merasa kesulitan menggambar bagian kepala, coba ulangi lagi deh. Mulai dari sketch-sketch sederhana, sketch-sketch simple, yang bisa kalian kerjakan tanpa harus kalian meluangkan waktu yang banyak. Jadi jangan sampai pengalaman menggambar kalian ini menjadi sebuah pengalaman yang menyakitkan. Pastikan ketika kalian menggambar itu, kalian merasa senang. Kalian merasa hal ini adalah hal yang paling menyenangkan, yang kalian bisa lakukan. Itu mengapa? Untuk pemula, saya amat sangat menyarankan untuk nggak usah pikirin dulu soal uang, nggak usah pikirin dulu soal industri, nggak usah pikirin dulu bagaimana gambar kalian itu bisa jadi uang. Kalian fokus saja untuk menggambar yang bagus. Kalian fokus saja ke diri kalian, kalian coba fokus bagaimana kalian bisa berkembang lebih baik dari kalian yang sebelumnya. Kalau memang sudah waktunya kalian itu mendapatkan hasil, mendapatkan uang, atau mendapatkan karir dari gambar, semuanya itu akan datang ke kalian. Jadi tidak usah kalian cari-cari, uangnya sendiri yang akan mencari kalian. Kalau memang kalian itu berkualitas. Kalau misalnya kalian udah berkali-kali menggambar, kalian udah tahunan menggambar, lalu ternyata kalian nggak ada progres, kalian mentok, dan kalian sama sekali nggak bisa menghasilkan uang atau penghasilan, dan kalian bisa membuat karir kalian maju di situ, jangan-jangan kalian memang salah belajarnya. Kalian salah metode belajarnya. Nah, di sini penting banget untuk pemula dari awal itu harus paham cara belajar yang benar. Oke, jadi tadi tentang hal yang penting untuk belajar anatom untuk pemula adalah, pertama, adalah tidak mau menggambar pose yang sederhana. Nah, maunya yang rumit-rumit, maunya yang susah-susah. Itu bagian yang pertama ya. Dan tadi saya menyarankan bahwa cobalah untuk pemula, kalian coba gambar pose yang sederhana. Walaupun sederhana, kalau kalian memang, kalau kalian perhatikan ya, yang udah jago gambar, kalau walaupun mereka itu menggambar pose sederhana, mereka itu tetap pose sederhananya, terlihat keren gitu. Beda sama yang gak terlalu yang masih amatir, itu mau pose-nya serumit apapun, itu tetap ya gak bagus, tetap rasanya gak enak gitu. Itu karena ada perbedaan pengertian, perbedaan wawasan, perbedaan jam terbang. Nah, ini mengapa? Untuk pemula, sekali lagi, gunakanlah, belajarlah, gunakan pose sederhana untuk belajar anatomi. Lalu, yang kedua adalah, pastikan kalian cukup melakukan pengulangan untuk setiap hal yang kalian lakukan, yang kalian pelajari. Lalu, bagian terakhir adalah, kalau misalnya kalian menemukan kesulitan mempelajari anatomi secara besar, secara keseluruhan, secara full badan, kalian coba pecah menjadi bagian kecil-kecil, pelajari satu per satu, gak usah buru-buru, santai, tenang, dan tetap menyenangkan. Salam menggambar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Lho, loh, loh, kok masih di sini? Malah masih nonton videonya? Kan tadi udah dibilang videonya udah selesai ya Tapi gak apa-apa Kalian terusin aja videonya Kalian terusin nonton Karena di titik ini berarti memang kalian bener-bener pengen bisa gambar Kalian memang pengen belajar Dan kalian pengen tumbuh Itu adalah semangat umat gambar yang Patut untuk terus dilestarikan Tetap semangat ya Jangan lupa subscribe Dan share ke teman-teman kalian Hehehe Jangan lupa cuci tangan ya sebelum makan Sama tetap jaga kesehatan Karena Corona ini bikin rumit ya Saya aja kemarin gak sengaja Makan Indomie Lupa cuci tangan Eh dimarahin loh sama abangnya Dibilangnya katanya saya tidak Higienis katanya Hehehe Udah ya Bye bye